Hai guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel Tata Juni Hari ini aku mau makan Karena kelaper banget Terus juga, aku juga ada Mie yang aku beli dari toko Asia Karena aku kepengen banget nyoba Mie yang ada dari film Parasite Nah, film Parasite ini film Korea yang menang award ya Jadi kemarin aku nonton bareng sama Timo Bareng matuaku juga Dan aku terinspirasi untuk mau coba mie Korea Yaitu capaguri Nah guys, jadi aku udah siapin bahan-bahannya Yaitu Ini ada Capagetti Neoguri Mungkin jadi kembali sini ya Jadi, capaguri Jadi, ini bukan Dan sebenernya capaguri tuh ramdon ya Ramion dan udong Cuman karena aku gak ketemu sama udong ya Jadi, disini cuma ada ramion Mungkin sebenernya sama kali ya Karena Waktu aku lihat sih Udongnya tuh bentuk-bentuknya mirip-mirip Kayak mie ini gitu kan Cuman ada yang bisa ketemuin di ASEAN Market Jerman Ya, ini dia Jadi, capaguri kita coba Selain itu, bahan-bahannya juga Aku udah siapin adalah Ini, daging sapi Karena dia pake daging sapi juga Terus, aku udah siapin Pepper Atau perica putih Terus Garam Sama Minyak wijen Jadi, kita segera masak Ya Oh ya, satu lagi lupa Tambahin lagi satu Sayur Biar hijau-hijau Soalnya, kalau gak ada sayur Rasnya gak enak ya Menurut aku Jadi, kita segera masak Ayo So guys, sambil menunggu airnya mateng Tadi aku udah kasih air Dan airnya itu Ada bekas juga Apa namanya Kuahnya sih Dari kaldunya si sapi ya Jadi, aku pikir Sekalian aja aku taruh Nah, aku buka sekarang Si capageti Ini mie-nya Bentuknya Bulat Kayak gini Dan ini adalah Korean spaghetti Dengan jajang sauce Jadi, kayak black bean sauce gitu Dan bumbunya itu ada Ada tiga Jadi, ada vegetable oil Sama flakes-nya Dan soup base Jadi, kalau raminnya Raminnya seafood spicy Bentuknya sama bulat gini Ada dua bumbu Sorry, ada satu bumbu Sama Kayak vegeter duplik gitu juga Oke, siap dimasukin Sampai jumpa selamat menikmati 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 Ya, oke Sampai sekian video aku Averzin, cus